Intro Dalam rangka memperingati hari satwa sedunia, komunitas ikan cupang di Batam melakukan pertunjukan ikan hias. Dalam perlombaan tersebut memperebutkan uang pembinaan dan piala penghargaan. Lenggak-lenggok warna dari sirip ikan cupang ini menjadi perentu bisa keluar sebagai pemenang. Selain itu, sehat fisik dan mental yang kuat tidak lepas dari penilaian para dewan juri. Ikan cupang yang dalam bahasa latin atau bahasa internasionalnya disebut betta fish, diperlombakan dalam rangka memperingati hari satwa sedunia. Kontes ikan cupang ini sedikitnya diikuti enam ratusan ikan dari tujuh negara, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Taiwan, dan Filipina. Antusias pesertanya juga lumayan sih, mes. Pesertanya ada berapa banyak? Pesertanya hampir enam ratus lapan bulan. Itu dari Indonesia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Ada lima jenis ikan cupang yang diperlombakan yakni ikan halmon, sorofen melakat, halmon double tile, giant, dan crown tile. Penilaian yang dilakukan juri sesuai dengan standar internasional beta club atau IBC, seperti keindahan sirip ikan dan keindahan warnanya. Karena kita punya satu standar, di mana di dalam buku tersebut sudah disebutkan kriterianya masing-masing. Jadi, dinilai dari segi keindahan sirip-siripnya, keindahan warnanya yang paling mendekati dengan standar. Dalam event tahunan kali ini keluar sebagai juara umum dirai oleh negara Malaysia, dan untuk kategori best of show dirai oleh Indonesia perwakilan peserta dari Medan. Untuk juara umum, selain tropi juga mendapatkan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Diharapkan event ini bisa dilakukan berkelanjutan dan bisa menjadi wadah bagi para pecinta ikan coba. Dari Batam, Acing Junaidi, Ainews, melaporkan.